Intro Assalamualaikum kelas Sobahul khair Jawabnya Sobahun nur Kaifahal lukum kelas Apa kabar kalian hari ini? Misib diharap hari ini Anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin Pelajaran bahasa Arab hari ini Kita akan belajar bab baru Yaitu bab yang keempat Atau Adar Surabiyah Bab tentang Al-Adawatul Madakrosiyati Atau perlengkapan sekolah Tapi sebelum misib dilanjutkan ke bab baru Yaitu bab tentang perlengkapan sekolah Mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa terlebih dahulu Let's get ready to pray to Allah together Nadawu ila Allah ma'an Irfa'u aydiyakum dua'an A'udhu billahi minash shaytan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik Yawm ya'an-anamu'an Iyaka nam'udu wa inyaka naastahim Ihdina sıratul mustangim Siraatul ladzine an'amd amyihim Waili al-mawtubi alaihim walahtalim Rabdu diri wal walidayya walil mu'minina amin Raditubillahi raba wa bil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi sidni alma wa rzuqani fahma Wa'amalan soliha amin Ikut ini adalah kosa kata tentang perlengkapan sekolah Atau al-adawatul madu'rosiyi Mari kita bersama-sama memperhatikan dan dengarkan kosa kata yang akan misyik dibacakan Isma' jayyi dan wa'a'id Dengarkan dengan baik dan tirukan Lihatlah disitu ada gambar lemari Bahasa Arab lemari yaitu khizanatun Khizanatun Tirukan bersama-sama ya Khizanatun Lemari Lalu disampingnya ada gambar kursi Kursi bahasa Arabnya hampir sama dengan bahasa Indonesia Yaitu kursi yun Kursi yun Kursi yun artinya kursi Lalu disamping kirinya ada gambar meja Bahasa Arab meja yaitu maktabun 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 artinya meja Lenggapan sekolah selanjutnya Disitu ada gambar kipas angin Kipas angin Bahasa Arabnya yaitu Miru'wahatun Miru'wahatun Tirukan bersama-sama ya Miru'wahatun Miru'wahatun artinya kipas angin Sekarang gambar yang di tengah Itu ada gambar jam dinding Jam dinding Bahasa Arabnya yaitu Sa'atun 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 Yaitu jam Sa'atun artinya jam Sekarang yang paling kiri Itu ada gambar peta Gambar peta Dalam bahasa Arab Yaitu Horipotun 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 artinya peta Kosa kata selanjutnya Disitu ada kapur tulis Anak-anak ada yang tahu kapur tulis Karena sekarang kebanyakan sekolah Sudah menggunakan spidol ya Kalau dulu Sa'at sekolah di kelas Masih menggunakan kapur tulis Untuk menulis di papan tulis Nah kapur tulis Bahasa Arabnya yaitu Pobashirun 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 yaitu kapur tulis Sebagai alat tulis Yang digunakan di papan tulis Selanjutnya yang di tengah ada Penghapus papan tulis Penghapus papan tulis Dalam bahasa Arabnya yaitu Pola Satun Pola Satun Baca bersama-sama dengan Nishiti Pola Satun Artinya penghapus papan tulis Nah selanjutnya ada papan tulis Papan tulis yaitu bahasa Arabnya Sabburotun Sabburotun artinya papan tulis Perlengkapan sekolah selanjutnya Disitu ada gambar Pena atau ballpoint Dalam bahasa Arab yaitu Kolamun 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 artinya Pena atau ballpoint Lalu ada gambar Anak-anak yang sedang belajar di kelas Kita lihat Apa bahasa Arabnya Falslun Falslun artinya kelas Falslun artinya kelas Nah yang terakhir ini ada gambar sekolahan Sekolahan Dalam bahasa Arab yaitu Madhe Rosatun Madhe Rosatun Bahasa Arabnya sekolahan yaitu Madhe Rosatun Kelengkapan sekolah selanjutnya Disitu ada gambar Kipas angin Kipas angin Bahasa Arabnya yaitu Miru'wahatun Miru'wahatun Tirukan bersama-sama ya Miru'wahatun Miru'wahatun artinya Kipas angin Sekarang gambar yang di tengah Itu ada gambar jam dinding Jam dinding bahasa Arabnya yaitu Sa'atun 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 yaitu jam Sa'atun artinya jam Sekarang yang paling kiri itu ada gambar peta Gambar peta dalam bahasa Arab yaitu Horipotun 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 artinya peta Selanjutnya anak-anak boleh membuka LKSnya halaman 38 LKSnya halaman 38 Disitu ada percakapan Percakapannya yaitu Bertanya tentang alat-alat sekolah Coba perhatikan yang ada gambar kursi Mahadha 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 Ada seseorang bertanya Apa ini Kalau dalam bahasa Inggris kan What is this Nah Kalau dalam bahasa Arab Mahadha Nah Anak-anak Sudah tahu kan tadi Apa bahasa Arabnya kursi Hampir sama dengan bahasa Indonesia Mahadha 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 Kursi Yun Ini kursi What is this This is chair Nah Kalau ini dalam bahasa Arab Mahadha Mahadha Kursi Yun Nah Sekarang Samping kirinya Ada gambar papan tulis Mahadhi 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 Kenapa pakai Mahadhi Sedangkan tadi Kursi Hadha Karena Bahasa Arabnya Papam tulis Adalah Saburotun Yaitu Kata Kosa kata Untuk Perempuan Jadi Menggunakan Mahadhi Sedangkan Kursi Yun Adalah Kosa kata Untuk Laki-laki Mahadhi Apa ini Mahadhi Saburotun Ratun Ini Papan tulis Nah Begitu juga Dengan Bawahnya Disitu ada Penghapus Dan meja Mahadhi Mahadhi Yaitu Bab tentang Percakapan Disitu Ada beberapa Gambar Silahkan Jawab Sesuai Gambarnya Jangan lupa Foto And share Ke nomor WM City Good luck Oke Oke kelas Oke kelas Mesyti akan Akhiri Pertemuan Kita hari ini Dengan bacaan Hamdallah Dan doa Pakorotul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sika berdoa Tangan ditengadahkan Kepala ditundukkan Mari kita membaca doa Bersama-sama Abata Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu Allah Ilaha Ilaha Amta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaihi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh